Hai berikut ini cara untuk menghubungkan dan mematikan OTG di HP Android jadi untuk kalian yang ingin menghubungkan perangkat OTG nya langsung saja berikut ini jadi ada sebagian HP memang belum aktif OTG nya jadi harus diaktifkan dulu sebelum kita menghubungkan taitu flash disk ataupun perangkat lain nah disini saya praktekkan di HP Oppo kalau HP Oppo cukup mudah kalian bisa buka pengaturan kemudian pilih bagian koneksi dan berbagi nah disini dia ada biasanya ada menu OTG tapi kalau dia bersih terbaru dia berada di sini di bagian pengaturan sistem dalam nah yang ini ada koneksi OTG silahkan diaktifkan tapi ada HP Xiaomi HP Samsung untuk Android 13 atau 12 ke atas dia sudah tiada tidak ada koneksi OTG ini yang harus diaktifkan dia sudah otomatis atau kalian bisa juga cari di bagian pencarian ini ketik OTG nanti akan muncul koneksi OTG dan silahkan diaktifkan perlukan ketahui kalau kalian ingin mematikan OTG ini tidak perlu kita matikan tombol ini dia akan mati secara otomatis ketika tidak ada koneksi selama 10 menit tapi kalau kalian ingin lebih cepat bisa juga kalian matikan seperti ini nah setelah kita aktifkan kita bisa menyambungkan perangkat OTG nya nah seperti ini dia akan terdeteksi nah ini OTG jadi kalau berupa penyimpanan memang harus dikeluarkan nanti kalau memang kita ingin ejeknya jadi itu saja kalau kalian ingin menyambungkan perangkat OTG ke HP Android semoga bermanfaat terima kasih terima kasih